Proyeksi kami bahwa kita tetap terus mempertahankan jati diri KOPASUS. Kalau kita lihat sejarah bahwa KOPASUS selama perjuangan bangsa Indonesia ini ataupun selama berdirinya dari tahun 52 itu adalah organisasi ataupun kesatuan yang selalu menjadi bagian daripada solusi, bukan bagian daripada masalah. Kita selalu berperan untuk menyelesaikan masalah-masalah di negara ini. Dan itulah yang mungkin saya pertahankan sampai sekarang dengan membangkitkan semangat bahwa kita tetap mempertahankan nama besar ini, mempertahankan kebanggaan ini, sejarah kita sudah cukup bagus. Salam baku hantam khusus pecinta militer garis keras. Usai dilantik sebagai Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa langsung tancap gas, bekerja dengan sangat cepat. Ia melakukan mutasi sejumlah jabatan perwira tinggi TNI. Salah satu di antaranya adalah menunjuk komandan Jenderal atau Danjen Kopassus Majen TNI Muhammad Hasan menjadi Panglima Kodam Iskandar Muda Aceh. Yang kita ketahui, Majen TNI Muhammad Hasan menggantikan Majen TNI Ahmad Marzuki yang selanjutnya akan dipromosikan sebagai asisten teritorial kepala staf TNI Angkatan Darat. Majen Ahmad Marzuki sebelumnya menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda sejak tanggal 19 November 2020. Sementara, Majen TNI Muhammad Hasan telah menjabat sebagai Danjen Kopassus sejak tanggal 26 Agustus 2020. Mutasi perwira tinggi TNI tersebut sudah tertuang dalam salinan surat keputusan garis miring 10-29 garis miring 11 garis miring 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan baru di lingkungan tentara nasional Indonesia. Keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ini ditandatangani oleh Kepala Setrum TNI Brigjen TNI Rahmatullah yang ditetapkan di Jakarta pada Rabu tanggal 17 November 2021. Lantas, bagaimanakah profil dan rekam jejak militer mantan Danjen Kopassus Majen TNI Muhammad Hasan? Simak video ini sebagai berikut. Seluruh anggota Kopassus yang akan bakat ke Korea ini dapat melaksanakan semua kegiatan dengan sebaik-baiknya dan dapat menjabarkan perintah dari Kepala Setup Kata Barat dan tentunya mampu melaksanakan semua latihan yang akan dilaksanakan oleh mereka semua. Majen TNI Muhammad Hasan merupakan Jenderal Bintang II kelahiran Bandung, Jawa Barat tanggal 13 Maret tahun 1971. Keluarganya berasal dari suku Minangkabau. Ayahnya bernama Nazir Zuber yang dulu merupakan anggota TNI dan ibunya bernama Asli. Semasa SMA, Majen TNI Muhammad Hasan dijuluki sebagai Sidul karena kepeyawannya menulis dan tulisannya acap kali dipajang di mading sekolah. Saat masih muda, lulusan Akademi tahun 1993 ini gemar menulis. Bahkan pernah bercita-cita menjabat sebagai wartawan. Salah satu buku karyanya adalah catatan 20 yang ditulisnya saat masih menjabat sebagai wakil komandan grup 2 Sandi Yudako Pasus kandang mancengan Kartasura Solo. Perlu kita ketahui, Majen TNI Muhammad Hasan pada tahun 2019 sampai tahun 2013 juga pernah bertugas di Aceh sebagai komandan Kodim 0104 di Kabupaten Aceh, Kimur. Sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI sudah banyak ia emban. Di antaranya sebagai komandan unit grup 1 para komando lalu ia juga menjabat sebagai komandan peleton grup 1 para komando komandan Kompi 113 kalajengking grup 1 para komando kasih intel 1 para komando Kopassus Selanjutnya, tahun 2009 sampai 2011 ia dipercaya sebagai komandan Batalion Infantry Raider khusus 114 Satria Musara dan komandan Kodim 0104 Aceh Timur tahun 2011 sampai tahun 2013 kurang lebih 2 tahun menjabat sebagai dandim Aceh Timur kemudian ia ditarik kembali dan diangkat menjadi wakil asisten personel komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2013 pada tahun yang sama kemudian ia dipercaya menjabat sebagai wakil komandan grup 2 Sandi Yudako Pasus kandang manjangan Kartasura Solo karir ia makin mentereng setelah dirotasi ia menjabat sebagai Asrenal Pas Pampres tahun 2014 sampai tahun 2016 ia juga pernah mencicipi jabatan sebagai komandan grup A Pas Pampres tahun 2016 sampai tahun 2018 selanjutnya pada tahun 2018 sampai tahun 2019 ia dipercaya dan dipromosikan menjabat sebagai komandan Korem 061 Surya Kencana kemudian ia ditarik kembali ke Satuan Baret Merah menduduki jabatan strategis yaitu wakil komandan Jenderal Kopassus tahun 2019 sampai tahun 2020 dan terakhir ia diangkat menjabat sebagai orang nomor 1 di Satuan Baret Merah Kopassus atau Komandan Jenderal Kopassus dan tepat pada tanggal 17 November tahun 2021 Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menunjuk ia menduduki jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat yaitu sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda itu artinya Majen TNI Muhammad Hassan akan tercatat sebagai Pangdam Termuda Seluruh Indonesia sejumlah penugasan baik di dalam negeri maupun luar negeri sudah banyak ia emban semoga dengan segudang pengalaman di Baret Merah akan membuat Aceh aman dan damai bravo Kopassus ikutin terus berita militer di channel Warkui jika kalian suka video ini silahkan like, komen, dan subscribe jangan lupa baku hantam di kolom komentar sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax